Sungai adalah ibu, darinya kisah bermula, kepadanya kisah bermuara. Anak-anak, hari ini kita akan belajar praktik membuat tirai mimpi. Nanti kalian ketikan mimpi-mimpi kalian di tab, lalu kita cetak. Setuju kah? Setuju! Setuju! Sian! Tanah! Najwi masuk! Atuh hai! Najwi, Adian! Oh, udah! Lembun pagi masih melekat, uning sungai yang bersahabat. Kamu ikut lomba tarik kah? Semua nggak bakal ikut, pasti jarang sama mamanya. Sendirian. Kenapa tirai mimpi muka ada kau gantung di rumah? Bapak pasti akan marah. Si Dini kena percaya lho, dokter. Ulun jakari dibuangin si Dini untuk kiri dokter. Cuci ulun itu anaknya pintar. Ulun tidak mau kalau kepintaran itu terbuang kau tercuma. Mbak ajarin Aryan menikur ending sambil mengiringi Aryan, ya? Ya, cukup, Mbak. Aryan minta maaf, Mbak. Mbak. Ibu sungai Martapura, bawalah pensilku menjemput mimpiku. Keberanian yang berlebihan akan menyeretmu dalam bahaya. Bisa Ibu bayangkan? Bagaimana perasaan kami sebagai orang tua? Jika anak kami itu dipermolokan orang di acara sebesar itu. Saya tahu gue lintu orang berilmu dan berhormat, Pak. Tapi kan butuh waktu lama untuk cari kulit kayu di hutan. Sedangkan kejorok sudah kritis. Harus diperisah dokter sekarang juga kalau dia malah kadang-kadang hilangan dia. Tahu apa, Bu Guru, tentang kehilangan? Ketika mimpi menyentuh jendela, sungai membaunya menjadi nyata. Ketika mimpi menyentuh jendela, sungai membaunya me sembihan. Ketika mimpi menyentuh jendela, sungai kejigitasi sering dari cinta k�.